Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf. Bukhori dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasehat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei, laporan tersebut dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di tiga daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 status korban terlindung. Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhori telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut. Dan kini kasusnya ditangani Bareskrim Mabes Polri. Tim Liputan Ainews melaporkan.